Sejumlah jemaah umroh ini terlantar selama satu bulan di Mekah, Arab Saudi. Mereka diduga tidak diurus kepulangannya oleh agen travel. Tangis para korban jemaah umroh tak terbendung karena ditelantarkan lebih dari satu bulan tanpa adanya penjelasan dari travel PT Naila Safa'ah Wisata Mandiri. Menurut Polda Metro Jaya, ada dua modus para pelaku yakni menghimpun dana korban dan diputar menjadi aset dan memberangkatkan korban tetapi ditelantarkan di Mekah.